Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin Sayyidina wa habibina Wasafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil adim Amma ba'd Qala Allah ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Bi anna loomul jannah Yukatilun fi sabyil illahi Fayakadulun wa yukatalun Wa'adan alayhi haqqan Fi tawrati walinjil Wa al-qur'an Wa man awfabi ahli minallahi Fa stabshiru biba'ikumul ladhi bai'atum bih Wa dhalika huwal fawzul adim Sadakallahul adim Jamah rahmatullah Mari kita mulai Dengan bacaan umul quran Semoga kita senantiasa Diberikan nikmat iman dan islam Serta kesehatan lahir batin Sehingga mampu Untuk menambah Begal hidup kita Di alam akhirat Dengan berbanyak ibadah dan amal soleh Semoga Keluarga kita Jamaah kita yang sakit Segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu yang kita kacim Menjadikan ilmu yang bermanfaat Bi barakatil fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa mitin Iyakan a'buduwa Iyakan astahid Nasratal mustaqim Firatal ladzina amta alayhim Wa idul ma'adubi alayhim Maladdadin Jamaah rahmatullah Allah berfirman Di dalam surat at-tawbah Surat yang ke-9 Ayat 111 Innallahu astara Minal mu'minina Anfusahum wa amwalahum Innallahu astara Sesungguhnya Allah Telah membeli Minal mu'minina Dari orang-orang mu'min Anfusahum diri mereka Wa amwalahum Dan harta mereka Bi anna lahumul jannah Dengan memberikan surga Untuk mereka Yukotiluna Fisabilillah Mereka Berperang di jalan Allah Bayaktuluna Mereka Membunuh Wayuktalun Dan mereka Terbunuh Hadirin Rahimahkumullah Alhamdulillah Kita dijadikan Oleh Allah Orang-orang Yang beriman Orang Mu'min Dan mu'minah Disini Allah Menerangkan Allah Membeli Dari kita Ini Baik itu Yang kita Keluarkan Dari Dari Diri kita Angfusahum 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 Disini Ditafsirkan Adalah Beribadah Taat patuh Kepada Allah Di 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 Rasulullah Dalam Hadisnya Ketika itu Ditanya oleh Para Sahabat Dimintai Pendapat Berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi Dan lain-lainnya Oleh Abdullah Bin Rawaha Radiyallahu Anhu Bahwa Abdullah Bin Rawaha Radiyallahu Anhu Pernah Berkata Di Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yakni Laylatal Akobah Dalam Malam Akobah Di Sahabat Abdullah Bin Rawaha Itu Pernah Ngomong Kepada Rasulullah Apa Omongannya Istarid Iropika Wili Nafsika Masyikta Istarid Berilah Persyaratan Lirobika Bagi Tuhanmu Wali Nafsika Dan Bagi Dirimu Masyikta Sesuka Hatimu Semau Menurut Keinginanmu Fakolah Kemudian Rasulullah Menjawab Bersabda Astari Tuli Rabbi Antak Butuhu Wala Tusriku Bihi Syai'ah Hadirin Rasulullah Menjawab Melalui Sabdanya Aku Aku Memberikan Persyaratan Astari Tuli Rabbi Untuk Tuhanku Antak Butuhu Agar Kamu Menyembahnya Wala Tusriku Bihi Syai'ah Dan Jangan Kamu Sedikitpun Menyekutukannya Hadirin Rahimakum Allah Jadi Inna Allah Astara Minal Mu'minina Angfusahum Ini Kita Diperintah Untuk Menyembah Allah Dan Sekali-kali Tidak Menyekutukannya Tidak Menyamakannya Dengan Lainnya Jadi Memang Perlu Kembali Pada diri kita Jangan Sejauh Mana kita Mengisahkan Allah La Ila Ila Wahda La Syarikalah Yang setiap Selesai Sholat Kita Pakai Wirid La Ila Ila Allah Tidak ada Tuhan yang Batu Sembah Kecuali Allah Wahda Esa Allah itu Tunggal Allah itu Esa La Syarikalah Tidak ada Seputu Baginya Bagaimana Dalam Kehidupan Kita Kita Memperlakukan Allah Sudah Benar-benar Kita Mengisahkan Allah Sudah Benarkah Kalimah La Ilaha Menancap Pada Diri Kita Implementasikan Kita Praktikan Dalam Kehidupan Ini Benar-benar Kita Ini Semuanya Untuk Allah Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Jadi Yang Tahu Diri Kita Kadang-kadang Mohon Maaf Kita Masih Mempertimbangkan Dengan Hal-hal Duniawia Jadi Allah Kadang-kadang Masih Kita Kalahkan Dalam Kehidupan Masih Kita Nomor Duakan Karena Yang Terbayang Di hadapan Kita Adalah Kenikmatan Dunia Kesenangan Dunia Jadi Kita Akan Dibeli Oleh Allah Apa Yang Kita Lakukan Dalam Menghambakan Diri Kepada Allah Dalam Beribadah Kepada Allah Yang Tidak Menyamakan Dengan Yang Lainnya Tidak Menyerupakan Dengan Yang Lainnya Tidak Menyamakan Dengan Yang Lainnya Jadi Ya Yang Sering kita Baca Dalam Surat Al Al Bayinah Wama Umiru Ilaliyakbutulloha Mukhlisina Lahuddin Semata-mata Kita Ini Beribadah Hanya Untuk Allah Ikhlas Tulus Murni Benar Tidak Karena Yang Lainnya Tidak Disupi Oleh Yang Lainnya Wala Tusriku Bihi Syai'ah Hadirin Rahimakumullah Berikutnya Allah Nyampaikan Wa Amwalahum Apa Yang Dibeli Oleh Allah Dari Harta Kekayaan Kita Dalam Hadis Tadi Disebutkan Wa Astari Tuli Nafsi Dan Aku Saratkan Untuk Dari Antam Na'uni Mima Tam Na'una Min Hu Angfus Akum Amwal Akun Antam Na'uni Hendaknya Kamu Membelakku Jadi Rasulullah Menyatakan Hendaklah Kamu Membelakku Mima Tam Ma'una Min Hu Angfus Akum Amwal Akun Sebagaimana Kamu Membelak Diri Dan Hartamu Hadir Rahimahkum Allah Jadi Harta Kekayaan Yang Kita Miliki Ini Bagaimana Caranya Untuk Membelak Rasulullah Sebagai Membelak Diri Dan Harta Kita Ya Kita Gunakan Kita Manfaatkan Kita Tasarrufkan Kita Keluarkan Sebagian Harta Kekayaan Yang Kita Miliki Visabilah Untuk Jalan Allah Untuk Membelak Agama Allah Untuk Menyebarkan Agama Allah Untuk Kemakmuran Masjid Dan Yang Lain-lain Jaman Kemudian Kalu Sahabat Bertanya Lagi Maka Apa Yang Kami Peroleh Jika Kami Melakukan Yang Demikian Kata Para Sahabat Dadi Kala Rasulullah Bersabda Menjawab Al Jannah Surga Kalau Itu Yang Bisa Kita Lakukan Jamaah Kita Akan Memperoleh Surga Lalu Mereka Berkata Robih Ulbay Ini Adalah Jual Beli Yang Menguntungkan Robih Jual Beli Yang Menguntungkan Yang Benar-benar Untung Hadirin La Nukil Wala Nastakil Kami Tidak Akan Mundur Dan Tidak Akan Mengundurkan Apa Yang Yang Disampaikan Disabdakan Oleh Rasulullah Kata Para Sahabat Lalu Lalu Nukil Wala Nasda Kilo Akhirnya Hadirin Hadirin Rahmakumullah Ini Adalah Perniagaan Jual Beli Bahasa Kebiasa Kebiasaan Kebiasaan Biasanya Jual Beli Dagang Yang Menentukan Harga Itu Siapa Ibu Penjual Bukan Pembeli Penjual Ya Jadi Menentukan Harga Pembeli Kadang-kadang Menawar Tapi Ini Hadirin Ayat Ini Yang Menentukan Itu Pembeli Pembelinya Siapa Disini Allah In Allah Astara Sebenarnya Allah Membeli Jadi Beda Dengan Yang Terjadi Kebiasaan Kita Dan Harga Yang Diberikan Oleh Allah Sangat Tinggi Sangat Tinggi Enggak Rendah Jadi Pembelinya Ini Allah Memberikan Harga Yang Tinggi Enggak Murah Al Jannah Surga Oleh Karena Itu Jamaah Rahimah Allah Mari Dalam Sisa Hidup Kita Ini Kita Untuk Bisa Melaksanakan Apa yang Disampaikan Dalam Surat At-Tawbah Ayat 111 Yang Diterangkan Dalam hadis Rasul Tadi Semaksimal Menurut Kemampuan Kita Menurut Kemampuan Kita Hadir Rahimah Agar Supaya Apa Kita Tidak Merugi Dalam Hidup Ini Allah Membeli Dengan Harga Yang Tinggi Apa Yang Kita Lakukan Apapun Kebaikan Yang Semata-Mata Kita Lakukan Karena Allah Akan Diganti Oleh Allah Dan Gantinya Disini Adalah Surga Yang Begitu Banyak Kenikmatan Kenikmatan Yang Tak Terhingga Yang Tak Terbatas Dalam Surga Dalam Al-Quran Banyak Sekali Ayat-ayat Yang Menjelaskan Tentang Kenikmatan Dalam Surga Yang Begitu Baiknya Banyaknya Nikmatnya Lezatnya Dan Seterusnya Pokoknya Yang Enak Enak Dan Tak Terbatas Semua Bisa Dinikmati Dirasakan Tidak Ada Yang Menghalanginya Tidak Ada Yang Nyetop Pokoknya Kita Ingin Apa Ada Ingin Apa Disiapkan Sudah Bisa Langsung Kita Rasakan Kita Nikmati Itu Surga Ini Akan Diberikan Allah Pada Kita Orang Yang Beriman Yang Yang Mau Menghambakan Dirinya Kepada Allah Benar-benar Tidak Menyekutukan Allah Tidak Menomberduakan Allah Mari Kita Latih Kita Kita Latih Tidak Kita Ini Tidak Bisa Langsung Tahapan Harus Melayu Tahapan Tahapan Sehingga Jamaah Kalau Sudah Terbiasa Insyaallah Nikmat Enak Jadi Rasulullah Para sahabat Dan Salafus Sholah Itu Bisa Menikmati Sholat Malam Begitu Nikmatnya Sampai Sampai Kaki Beliau Bengkak Sampai Nikmatnya Tidak Berhenti Nah Kita Ini Ya Masih Kadang-kadang Punya Rasa Males Masih Punya Rasa Ini Dan Itu Maaf Sama Haja Kalau Kalian Nyen Hanya Ayo Diajari Dipelajari Bagaimana Kita Bisa Melakukan Ibadah Ibadah Itu Dengan Penuh Kenikmatan Dibukan Sebagai Tuntutan Untuk Melepaskan Kewajiban Tapi Kebiasaan Yang Bisa Merasakan Kenikmatan Dalam Beribadah Hadirin Rahimakumullah Barangkali Kita Masih Perlu Belajar Kesana Ayo Bareng-bareng Hadirin Rahimakumullah Dan Memang Saat ini Kita Tidak ada Perang Tetapi Kembali Perang Kita Adalah Perang Melawan Hawa Nafsu Tidak ada Musuh Di sekitar Kita Kecuali Di diri Kita Sendiri Nafsu Yang Sering Dibisiki Oleh Setan Untuk Males Untuk Tidak Berbuat Kebaikan Untuk Tidak Beribadah Ini Yang Perlu Kita Perang Dan Insyaallah Kalau Kita Kembali Pada Hadis Yang Terdahulu Kalau Kita Berjalan Ke Masjid Untuk Solat Berjamaah Termasuk Sabilillah Kita Ngaji Termasuk Sabilillah Kalau Zinfayaktul Nafayaktul Andaikan Wafat Di tengah Jalan Insyaallah Syahid Berarti Di jalan Allah Sabilillah Dan Ini Telah Dijanjikan Al-Waqdan Alayhaqqon Fit Taurati Wal Injili Wal Al-Quran Waqdan Alayhi Janjikan Atasnya Hakqon Dengan Benar Fit Taurat Dalam Taurat Wal Injil Dan Injil Wal Quran Dan Al-Quran Jadi Hadirin Rahimahkum Allah Janji Allah Ini Benar Tidak Seperti Janjinya Manusia Janji Kita Jamaah Jadi Janji Yang Benar Yang Datang Dari Allah Yang Allah Itu Layuh Liful Mi'ad Tidak Pernah Yang Tidak Benar Jadi Allah Itu Janjinya Pasti Dan Ini Sudah Diterangkan Dijelaskan Dalam Kitab Taurat Kitab Injil Dan Kitab Al-Quran Oleh Karena Itu Diteruskan Oleh Allah Wa Man Aufa Bi'ahdihi Min Allah minallah daripada Allah jadi jamaah ya tidak ada yang mengalahkan Allah karena kembali manusia itu masih punya sifat lemah sifat kurang sifat salah jadi mesti janji itu kadang-kadang tidak tepat tapi kalau Allah siapakah yang paling menepati janjinya daripada Allah yang tidak ada hanya Allah yang benar-benar janjinya tepat tidak pernah diingkari maka bergembira bersenang-senang dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu al-ladhi bayak tumpih jadi kita berada di jalan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah kepadanya dengan ikhlas dinikmati benar-benar nikmah dalam beribadah ini kata Allah bergembiralah bersenanglah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu wadhalika yang demikian itu huwa adalah al-fawzul azim kemenangan yang besar ya ma'al ayo kita untuk memperoleh kemenangan yang besar sehingga apapun yang kira-kira diri kita kok kurang menyenangkan dalam beribadah kita belajar untuk bagaimana bisa senang ya sodako infak bisa merasa senang mengeluarkan walaupun itu menurut kemampuan kita yang beda-beda walaupun mungkin yang mampu ngabuntan ya setiap hari seribu tapi senang 5 ribu senang gak terpaksa ya masukkan ke kaleng masjid ya berapapun dengan senang ini jual beli yang akan dibeli oleh Allah dengan al-jannah kita harus belajar kalau masih belum senang berarti ya masih belum sesuai dengan ayat ini harus senang jadi jual beli yang kita lakukan dengan Allah ini harus senang sholat baca Quran walaupun kadang-kadang awal-awal terpaksa kita membaca Al-Quran kadang-kadang terpaksa ya menyempat-nyempatkan ya karena udah zamannya kalah dengan HP dengan WA ya jadi mohon maaf ya kadang-kadang kalau saya ini kadang-kadang buka WA ya bisa berjam-jam baca grup sana baca grup ini grup ya untuk mengetahui informasi kalau enggak kadang-kadang ya kalau enggak dibuka ya kadang-kadang tertinggal ya mungkin kalau sesama kita mungkin masih ya tidak begitu merugikan dalam apa pekerjaan tapi kalau sudah di grup-grup dinas dan lain sebagainya enggak sering dibuka ya khawatir ada keperluan-keperluan ya yang mendesak kalau enggak dibuka ya kita ketinggalan sehingga ini kadang-kadang memaksakan untuk membaca Quran itu harus harus membaca Quran ya makanya diusahakan ya mohon maaf saya redang itu memaksakan diri tidak keluar dari masjid adalah sholat marif baca Quran dulu supaya apa enggak buka HP ya HP-nya diletakkan dulu ini monggo ayo kita kita siatai sendiri waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam ini bagaimana kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang banyak camping sholat fardu sholat sunnahnya ya baca Qurannya wiridnya zikirnya sholawatnya dan yang lain-lain jamah ini adalah wadhalika wal fawzul adhim kalau itu yang bisa kita lakukan itu adalah kemenangan yang besar semoga manfaat apa yang saya sampaikan semoga kita jadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan akan memperoleh surga Allah yang penuh penikmatan ilah safa Muhammadin Rasulullah salallahu salam ala 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati